Halo guys, balik lagi dengan gue Ong 90 dan di video kali ini gue bakal ngebahas untuk tireless PVA untuk di bulan September jadi untuk di bulan September ini kita kedatangan 2 cookie baru yang baru aja rilis yaitu legendary kita Black Perk Cookie dan satu lagi untuk cookie epic kita yang juga baru rilis yaitu Captain Caviar tapi sebelum kita untuk masukin kedua cookie ini di tireless, kita bakalan ngebahas dulu untuk cookie-cookie yang seperti yang kalian lihat disini ini untuk tireless yang di bulan Agustus guys dan kita bakalan ngebahas dulu untuk cookie-cookie yang lama ini dan apakah masih bagus kalau misalnya kita mainin cookie-cookie ini di PVA untuk di bulan September oke, jadi untuk cookie-cookie PVA itu sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan dan sebenarnya juga nggak ada perubahan guys mungkin kalau misalnya ada perubahan untuk cookie-cookie yang di buff doang atau untuk cookie-cookie yang mendapatkan Magic Candy karena untuk story juga sebenarnya nggak ada yang berubah dan udah pasti untuk cookie-cookie yang bagus untuk di story ini juga nggak ada perubahan sebenarnya dan seperti yang kalian lihat disini untuk di tire SS masih ada kayak dark cacao, pure vanilla, terus si fiery dan untuk damage-damage dealer yang yang area, yang damage area yang besar banget ini kayak si fiery dan ngetarget juga ini masih jadi kayak pilihan utama terus kayak si eclair juga untuk shield-nya ini bagus banget karena setiap cookie yang dibunuh itu kita bakalan mendapatkan shield terus kayak cotton, pumpkin, wild berry juga masih bagus klotet juga, vampire buat ngelawan-ngelawan boss dan ini untuk yang espresso dan purple yum ini ada catatan khusus yaitu kalian harus untuk magic candy yang minimal level 10 buat jadi bagus untuk di PVA atau story guys karena untuk di level 10 mereka mendapatkan efek magic candy dan kalau misalkan kalian belum level 10 gue rasa sih kalian mending cari yang lain aja karena mereka ini jadi jauh lebih kuat karena efek dari magic candy-nya guys jadi kalau misalkan belum level 10 jangan dipakai dulu tapi kalau misalkan udah di level 10 itu boleh kalian pakai dan untuk cookie-cookie yang di tire SS juga ini masih kayak si siapa frost queen terus dark choco terus ada sorbet ya ini masih sama dan untuk di bulan September juga ini nggak ada terlalu perubahan guys cuman ada 2 cookie yang menurut gue untuk di bulan ini kan udah mendapatkan magic candy-nya yaitu si Riei Cookie dan juga si Mel Cookie guys cuman yang gue agak sedikit kecewa dari kedua magic candy ini nggak terlalu pengaruh banyak untuk ke tire mereka oke yang pertama gue bakalan ngebahas untuk si Riei Cookie dulu ya yang udah mendapatkan magic candy-nya Riei Cookie ini mendapatkan magic candy kalau misalkan di level 10 itu dia bakalan menambahkan attack speed untuk semua party kita guys gue lupa berapa untuk attack speed-nya penambahannya yang jelas ini bagus banget sebenarnya untuk si Riei Cookie cuman lagi-lagi guys untuk di PVA itu kita butuh cookie-cookie yang damage area sedangkan untuk si Riei Cookie ini damage-nya kayak single target gitu lah dan ya kurang terlalu berguna juga untuk di story kecuali kalau misalkan kalian mainin sama Almon ya kalau misalkan mainin sama Almon kan dia Almon bisa ngebagi atau share kayak nge-share damage-nya gitu lah nge-link damage gitu cuman ya lagi-lagi kurang lah untuk sekarang guys untuk si Riei Cookie dan juga Almon makanya untuk sekarang untuk si Riei Cookie cuman lebih berguna untuk di gold battle kalau misalkan melawan avatar dan untuk di story ya masih kurang walaupun udah mendapatkan efek magic candy-nya dan ya untuk tier Lisa masih tetap untuk si Riei Cookie ada di tier A gak bisa sampai ke S dan untuk selanjutnya yaitu si Milk Cookie Milk Cookie ini udah mendapatkan magic candy-nya juga barengan sama si Riei Cookie cuman untuk efek magic candy-nya itu gue gak bilang jelek banget ya cuman untuk diri dia sendiri guys untuk diri dia sendiri untuk efek-efeknya mungkin kalau misalkan kebagi sama party kita itu bakalan bagus banget untuk Milk Cookie tapi karena untuk efek magic candy-nya cuman berguna untuk diri dia sendiri makanya untuk tier-nya ini cuman naik satu tingkat yaitu ke tier A dia jauh lebih kuat emang tapi untuk diri dia sendiri gak bisa dibagi sama party yang lain mungkin kalau misalkan untuk yang efeknya kayak healing-nya terus yang kayak yang macem-macem untuk penambahan dari magic candy-nya itu bisa berguna untuk party yang lain itu kemungkinan bakalan di S di S naiknya atau mungkin di S tapi karena ya lagi-lagi untuk diri dia sendiri makanya dia cuman naik satu tingkat di tier A untuk si Milk Cookie jadi ya sebenarnya gue sayangin banget untuk kedua Cookie ini walaupun udah mendapatkan magic candy tapi gak terlalu banyak perubahan untuk tier-nya dan ya sebenarnya emang lebih sedikit agak kuat daripada sebelumnya cuman ya belum cukup untuk naik ke tier atas guys kayak Rie Cookie dan juga Milk Cookie oke jadi itu dia untuk Cookie-Cookie yang lama gak ada perubahan karena ini VVA dan Story juga gak ada perubahan makanya untuk Cookie-Cookie yang sekarang itu cuman masih berguna untuk yang di Story ya cuman kayak ada perubahan-perubahan dari efek magic candy mungkin ada Cookie-Cookie yang di buff makanya bakalan terjadi di perubahan di PVA tapi untuk di patch kali ini cuman Serie Cookie sama Milk Cookie yang mendapatkan magic candy tapi gak terlalu bisa ngangkat untuk tier list-nya dan sekarang kita bakalan ngebahas untuk dua cookie yang baru aja rilis yaitu Black Pre Cookie dan juga Captain Caviar untuk yang pertama yaitu Captain Caviar ini untuk tier list-nya bakalan gue masukin ke tier S untuk di PVA ya alasannya kenapa? karena defense reduction-nya itu berguna banget kalau misalnya kita main di PVA guys apalagi kalau misalkan kalian lawan-lawan boss dan kita tahu lah kalau misalkan kita lawan-lawan boss itu lebih sebelumnya kita milih kayak Dark Choco karena Dark Choco punya efek pengurangan atau defense sebanyak 20% kalau gak salah guys tapi untuk si Captain Caviar ini dua kali lipat untuk defense reduction-nya kalau misalkan kalian pakai Captain Caviar tapi dia ini tipenya kayak ambush bukan front line kayak Dark Choco dan dia juga bisa ngedamage dan punya area damage area juga dan untuk pengurangan defense reduction-nya dua kali lipat lebih malah daripada Dark Choco yaitu 42% dan sekarang kita lihat aja ini cuplikannya kalau misalkan kita lawan boss untuk lawan boss kalau misalkan kita pakai Captain Caviar oke sekarang kita bakalan coba untuk Captain Caviar di 12.30 lawan boss si Red Dragon dan ini mode dark karena kalau misalkan di mode story biasa ini gak bakalan kelihatan untuk damage-nya karena terlalu tipis jadi kita coba aja di modenya itu yang dark jadi kalau misalkan lawan-lawan boss di story kayaknya orang sekarang lebih pilih si Captain Caviar ketimbang si Dark Choco guys ini kalian bisa lihat defense down ini kita langsung aktifin ini slingshot dan juga vampire riai cookie kalian bisa lihat lah damage-nya dan ini 8 detik lebih lebih ini lebih lama 1 detik daripada si Dark Choco kalau Dark Choco itu cuma 7 detik kalau gak salah oke damage-nya riai cookie dan juga vampire dan jauh lebih cepat ketimbang kita pakai Dark Choco karena pengurangan defender reduction nya itu 42% keren banget kalau misalkan kalian lawan-lawan boss itu jauh lebih mudah dan ini dia untuk damage-nya guys keren banget untuk si Captain Caviar oke jadi itu dia tadi untuk Captain Caviar kalau misalkan kita melawan boss jauh lebih bagus daripada Dark Choco karena Dark Choco cuma 20% selama 7 detik tapi untuk si Captain Caviar itu buff-nya jauh lebih lama 8 detik dan juga lebih banyak 42% untuk defense reduction nya 2 kali lipat lebih guys dan kalau misalkan di story itu lebih bagus pakai si Captain Caviar karena juga dia damage dealer punya damage area itu yang lebih penting sedangkan Dark Choco itu walaupun dia punya damage juga cuman gak sebesar guys gak sebesar si Captain Caviar karena tipenya dia front lane atau charge juga untuk si Dark Choco ya jadi untuk sementara untuk Captain Caviar gue taruh di S dan kalau misalkan kayak di story-story bukan selain boss lawan boss gue masih belum terlalu eksperimen karena gue story-nya juga udah kelar yang story biasanya jadi kalau misalkan kalian pengen coba untuk si Captain Caviar itu kayak lawan-lawan yang selain boss itu kalian boleh coba guys dan ini ya kalau menurut gue sih lumayan bagus banget untuk si Captain Caviar oke sekarang kita langsung aja ngebahas untuk si Black Perkuki yaitu Legendary kita untuk si Black Perkuki ini untuk tireless-nya gue udah pastiin bakalan masuk di tire SS guys oke jadi untuk alasannya untuk Black Perkuki kenapa ada di tire SS yang pertama bukan karena dia cuman legendary tapi untuk skill-nya ini udah kalau menurut gue sih the queen of the buff guys karena the buff yang dikasih buat musuhnya itu banyak banget guys pengurangan move speed pengurangan attack speed terus pengurangan attack dan punya fear debuff juga wah jadi ini ya banyak banget debuffnya guys dan untuk si Black Perkuki ini bisa kalian jadiin damage dealer bisa kalian jadiin support dan kalau misalkan kalian jadiin support kalian pakein full cooldown untuk di story itu bakalan enak banget guys dan juga kalau misalkan kalian pengen jadiin damage dealer kalian pake full attack juga enak jadi ya fleksibel kalau misalkan untuk Black Perkuki ini di semua story juga kepake mau di story mana aja dan damage nya sakit ya ini pantas banget untuk Black Perkuki ada di tire SS dan ya buat kalian yang udah punya Black Perkuki dan juga Captain Caviar ini kalian jangan ragu buat naikin dia kalau misalkan kalian pengen survive di story apalagi buat yang player-player baru yang baru aja main terus pengen ngegacah Captain Caviar itu oke banget kalau misalkan kalian pengen mainin di VVA atau di story apalagi kalau misalkan kalian hoki ngedapetin Black Perkuki wah ini kalau misalkan kalian main story ini bakalan jauh lebih mudah guys dan ya itu dia untuk tireless VVA kita untuk di bulan September jadi gak terlalu banyak perubahan juga walaupun untuk Rie cookie dan milk cookie mendapatkan magic handy nya cuman ya gak terlalu banyak perubahan untuk tireless nya dan untuk kedua cookie kita untuk sementara untuk si Captain Caviar gue taruh di S kemungkinan untuk naik SS untuk VVA juga ada guys cuman ya gue gak pengen kayak langsung naikin KSS karena gue juga masih belum terlalu mencoba ya untuk Captain Caviar di story cuman untuk ngelawan bos-bos ini udah gue pastiin jauh lebih bagus daripada si Darjoko dan untuk si Black Perkuki wah ini gue mainin di story karena gue udah punya Black Perkuki juga di akun kedua gue mainin di story wah gila sih kalian bisa jadiin support kalian bisa jadiin damage dealer jadi ya terserah kalian untuk si Black Perkuki dan pesan gue buat yang baru main kalian kalau misalkan pengen survive di story kalian bisa naikin cookie-cookie yang ada di tier S dan SS ini jauh lebih mudah nantinya kalau misalkan kalian pengen survive di story tapi kalau misalkan kalian belum punya cookie-cookie yang tier S dan SS itu kalian bisa naikin yang A dan yang A sampai D mungkin A yang B doang dan jangan terlalu kalian naikin sampai level max tapi ya minimal di level 30 dan 40 aja tapi abis itu kalau misalkan kalian udah punya cookie-cookie yang tier S dan SS kalian bisa langsung ganti aja untuk cookie-nya dan untuk di tier S dan SS ini kalian bisa langsung naikin ke level max itu worth it banget guys oke jadi segitu aja untuk tier S PVA kita dan mungkin besok bakalan gue buat untuk yang PPP juga jadi jangan sampai ketinggalan gue Awang thank you sampai jumpa di next video bye-bye Terima kasih.